Bupati Badung Inyoman Giri Prasta melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Uniknya, perombakan besar-besaran terjadi di jajaran humas mulai dari pejabat setingkat Kabak hingga Kasubak. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan rotasi dan mutasi pada 9 orang pejabat struktural Eselon 3 dan 4, serta 46 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemkap Badung. Dipimpin langsung Bupati Inyoman Giri Prasta, para pejabat yang dimutasi dilantik dan diambil sumpahnya untuk menempati posisi baru, diantaranya Kabak Humas Setda Badung Iputungurah Thomas Suniarte, yang kini menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung. Posisi Kabak Humas digantikan Made Suwardite, yang sebelumnya menjabat lurah Lukluk Mengui. Kasubak Komunikasi dan Pelayanan Pers bagian Huma Setda Badung, Ida Bagus Wisnaul Kesuma digantikan Imade Adnyana, yang sebelumnya menjabat lurah kerobokan KJ Kute Utara. Kasubak Dokumentasi dan Peliputan Huma Setda Badung, dari Ida Bagus Krisna Dwi Payana kepada Ikadek Edi Putrana, yang sebelumnya menjabat fungsional umum pada Badan Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Badung. Kasubak Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung, Sang Ade Bagus Andita, ini menjabat Kasubak Pengumpulan Data dan Informasi pada bagian Huma Setda Badung. Igedewis Nubayangkara, yang sebelumnya menjabat fungsional umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badung, kini menempati posisi baru sebagai lurah Lukluk Kecamatan Mengui. Terakhir pejabat yang dimutasi adalah Iketut Santika, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Lurah Seminyak, ini menjabat lurah kerobokan KJ Kute Utara. Bupati Badung Nyoman Giri Praste menekankan, mutasi ini sebagai upaya evaluasi selama 4 tahun kepemimpinannya, sekaligus mengisi kekosongan pegawai yang pensiun. Bersama Baper Jakat, Giri Praste ingin mencari the right man on the right place, yang mampu menduduki posisi strategis, agar betul-betul bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Evaluasi ini adalah merupakan penyempurnaan. Maka di pemerintahan itu ada yang dimaksud dengan degradasi, rotasi, dan promosi. Hari ini kami melakukan perkenaan dengan rotasi dan promosi. Bupati Giri Praste secara khusus menaruh harapan besar agar bagian huma serda Badung benar-benar bekerja secara maksimal dengan menampilkan wajah Badung seutuhnya melalui berbagai terobosan maupun inovasi. Sementara disinggung terkait pengisian kursi Eselon 2, Bupati Giri Praste memastikan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Dari Mangupura, Badung, Bagus Salid, Ainus, melaporkan.